jadi ini hasilnya asam adonai madame gaduh di taiwan ke katada adonai 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 kakak aku datang oke kita udah nyampe jadi ini kebun kacang panjangnya aduh si ibu gak pake jilbab jadi ini kacang panjangnya guys aduh ini yang punya adonai 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 google adonai kalau yang kayak gini itu belum bisa dipanen karena dia masih kecil-kecil alias masih muda ini udah bisa lah lumayan lagi panen kacang panjang jadi kalau panen kacang panjang gini ini selang sehari guys kalau misalnya hari ini panen lusa lagi baru bisa dipetik bisa dipanen kita ada aja guys lu hampir? enggak 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 sabar enggak 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 itu hasilnya jadi metik panjangnya udah selesai sekarang kita lanjut ambil asam yuhuu asam jadi ini waktu SD sering banget nyari asam di kebun orang jadi sekarang kesempatan lagi tadi banyak sekarang waktunya kita pulang ini hasil asamnya oke guys oke 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 oke